Terima kasih. 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 Betul. Terima kasih. 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 kelesaan baru lagi gue ngerasa udah gak lucu aja pada saat itu stand up ya tapi pertanyaan gue disitu yang komplain temennya mantan lo saat itu kan? iya eh bercandain terus jadi gue setiap datang karena memang nih cewe paling cantik dan naksir banyak pacarannya sama gue harusnya kalo si mantan lo ngebel lalu gak apa dong udah saya gak usah didengerin oh gak dia kepikiran lah karena temen-temennya kan jadinya oh jangan-jangan gue memang pacar sama pelawak jadi bahan lucu-lucuan doang nih kalau dia kebawah sama temennya harusnya masuk kotaknya dia gitu tapi yang ngelak mobilnya gak messi malah saat itu lu jamin aja itu dia kalo gue sih begitu iya tapi tetep aja dia akhirnya milih temen-temennya juga banget daripada gue aja jadi ya susah juga gitu tapi kokir juga sih berarti cerita tersebut berarti momen tersebut bisa bikin lo banting stir sesaat banting stir sesaat untuk gue merubah image yang tadinya pelawak jadi youtuber tuh masih keren menurut gue gitu masih keren terus atau gak jadi tiba-tiba hip hop karena pas banget momennya yang less ngajak juga kayak gini gitu kayak gini gitu lah ini ada makanan baru nih malah oh ini sebenernya baru ini makanya ada dari duck dealer udah balikin? udah balikin? belum gitu udah disutup dia masuk juga coba gitu ini apa sponsor lu? enggak emang lagi dikirimin apaan? ini kak plastiknya plastik ramah lingkungan ramah lingkungan bener mau bener mau sih gue mal gue sambil makan bebek nih mal ya iya gue juga mau makan juga nah oh ini bebek ini duck down hahaha duck down duck dealer iya 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 sambil makan ya guys jadi gara-gara kasus itu iya lo vakum sempet vakum lah karena ternyata image nya tuh gak tau ya maksudnya kayak gue tuh kayak dicenggin aja gitu jadi kayak kayak pelawak kayak jadi pekerjaan gina gitu seolah-olah kayak gak bisa macarin yang paling cantik kadang-kadang tuh gini gak enaknya tuh jadi pelawak tuh juga apa ya kalo misalkan gue nembak cewek udah kesalahan cewek tuh dikira kayak kamu tuh serius apa bercanda sih? gitu-gitu loh kayak seolah-olah tuh komedian tuh ngelawak terus gitu padahal gak juga serius-serius juga hidupnya gitu loh jadi emang emang gue mau berhenti dulu supaya eee image gua ini tuh gak gak kalo ketemu orang kayak wah ngelawak dong ngelawak gak kayak gitu tapi image nya mau berubah nah makanya gabung sama yang bikin lagu hip hop sama apa akhirnya berubah image itu walaupun tidak lagi di dicenggin kayak ngelawak dong tapi malah dicenggin netizen suruh berhenti yang kayak gitu-gitulah iya 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 jahat lagi yang bikin lagu anjay ternyata lebih jahat lagi jahat lagi daripada waktu gua dicenggin ngelawak lucu dong lucu gitu lebih jahat lagi ternyata gitu nah dan masuk kayak masuk rumah baru gitu kan culture sneaker sama hip hop ya seolah-olah masuk ke culture baru gitu iya 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 ada kayak istilahnya ibaratnya udah ada petinggi-petingginya nih misi hape gitu gak setenggin tuh gak setenggin tuh lu ngelang-ngelang lagi dong iya akhirnya soan lagi silaturahmi lagi mau gak mau mau harus ketemu-ketemu yang ibaratnya dikatakan petinggi-petinggi ini berarti kayak mal tipe yang memikirkan netizen juga bi kalau kita enggak karena kalau gue jadi lu kan mungkin di momen itu ya gak tau ya dimin aja mal dia mau ngomong apa kek mungkin ya cuma mungkin terlalu dalam dengan kata-kata iya netizen iya sebenernya bukan terlalu dalam sih maksudnya gue culture shock aja yang tadinya di stand-up komedi gue biasanya tidak ada yang menghina gitu maksudnya kalaupun stand-up ada yang ngomongin gak lucu gak lucu itu udah biasa gitu tapi gak ada yang sejahat netizen ketika gue nge-rap atau ke culture sneaker sneaker sih gak pernah dihina yang pas teman lama yang lag sini sih jadi gak pernah segitu dibencinya gitu loh dan begitu gue ngomongin apa misalkan gue lagi ngomongin hizi sampe dijadiin lagu yoi sih gue udah siap sampe kayak gitu-gitu jadi gue gak pernah diceng-in satu Indonesia segitu parahnya kok itu rasanya apa mal? jujur? di saat itu yang lo rasakan apa tuh? karena kan ekspektasi lo wih ini viral nih yaudah akhirnya ternyata memang viral tapi dari sisi yang jelek iya itu ya itu rasanya gak enak sih karena tadi gue bilang maksudnya secara komedi itu kan hidupnya ranta-ranta kesendirian ya apalagi kan gue juga anak rantau lah dari Kalimantan gitu jadi otomatis ya disini keluarga ya ada cuma kan gue gak tinggal sama keluarga bokap-nyokap udah di Kalimantan jadi otomatis kan begitu ada penyerangan dari netizen itu kayak ngadapinnya kayak sendiri banget gitu ngerti gak sih curhat ke temen juga gak bisa gitu bisa-bisa emang lo bacain satu-satu bukan dibacain satu-satu maksudnya emang komentar mereka tuh nohok aja gitu kayak kayak jahat aja dan itu kebaca maksudnya saking banyak rasionya kali ya yang ngomongin itu sampai makin viral karena youtubers- youtubers ngangkat bikin video react ngecengin gue terus jadi makin iya jadi makin rame sampai segitunya sampai jadi bukan cuma yang bikin sakit hati bukan cuma netizennya doang tapi juga orang yang tidak respect ke gue bukan tidak respect maksudnya yaudah lu lucu aja lah gak usah nge-rap lah gak usah ngomongin sneakers jadi kayak justru itunya yang bikin gue bikin gue syok itu karena gue sih gak apa-apa dicenggin 10 netizen ya tapi kalo lu berdua cenggin gue cuma 2 orang itu sakit hati gue gitu loh banyak sih iya karena pelaku iya karena pelaku karena misalkan ada 10 netizen rapper juga tapi satu tuan 13 ngomongin gue sakit hati gue itu sih itu yang itu yang bikin gue makin kepikiran bukan karena sebenernya bukan karena netizennya sih justru orang yang di bidang itu di culture itu yang ngomongin gue itu yang bikin sakit hati makanya gue lah terjun langsung ke mereka ingin belajar langsung yaudah lu kayak gimana sih karena ini karena nih faktanya adalah orang itu cuma berani ngomongin kita di sosial media kok gak berani kalo kita ketemu selalu akhirnya baik-baik aja gue pernah punya masalah sama Uus misalkan ceng-cengan gitu walaupun sebenernya Uus ya Uus juga tetep kalo ketemu gue jujur gue gak suka mah sama lu yang anak basket tapi apa gayanya gaya dong tapi gak main basket di culture gitu apa atau ketemu gue pernah punya masalah sama Ridwan Remin gitu ya ngomongin oh ini sampah nih ngomongin karya gue sampah gitu tapi kalo ketemu pernah gak sih kita kayak berantem di sosial media pas ketemu kayak ngobrol aja biasa ternyata gak ada gak seberani di sosial media netizen juga begitu kayak pas misalkan waktu bikin konten sama Tuhan 13 gue pikir bakal gimana-gimana ternyata asik-asik aja orang itu benci sama kita karena tidak pernah kenal kita langsung secara personal begitu kenal lu jadi temenan aja mungkin kayak kayak lu selek sama siapa gitu kok yang punya apa bidang clothing-an yang lain ternyata pas kenal kolaborasi oh asik ya kenapa gitu loh jadi emang kebencian tuh dateng karena tidak kenal doang secara personal begitu kenal sama siapa pun itu baik gak pernah gue lu benci sama gue nih lu sosmed anjing lu bangsat lu begitu ketemu tamu-tamuan gak pernah kok gak pernah lu ketemu gue pasti kayak Mal kok ya jadi gimana nih masalah kita ya udah gitu aja ngobrol emang ada gocak gak mah iya gocak nih boleh amir hahaha gitu jadi tapi gue belum tau tuh lu sama us emang ada diskusi itu enggak sempet ada masalah karena us waktu itu pernah gue pernah ngomongin tentang majelis switch Indonesia gue gak suka mereka bahasa atal hintar terus karena karena dengan dengan followers mereka sebanyak itu harusnya mereka bisa bikin yang lebih positif lebih apa ngomongin lebih positif lebih luas lagi ngomonginnya gitu loh tapi mereka atal atal terus karena gue tau mereka juga ya atal hintar perfect banget gitu gue ngerti cuma gue capek aja dengerin ngecengan apa ngecengin atal terus gitu loh nah gue bahas disitu Uus bilang bahwa nge-tweet di sosmed dia bilang lu kalo punya masalah kan lu ke anak komunitas stand up juga ya lu ngomong jangan dibawa ke sosial media mal gitu loh oke makanya selesai personal aja disitu gue di beranggapan netizen beranggapan bahwa gue sama Uus berantem gitu dan Uus kan suka ngecengin gue Jovi Andovi yang kayak wah ini anak basket tapi gak pernah terjun ke culture cuma gaya-gayaan doang pamer mewah tapi gak punya skill main yang bener gitu loh nah Uus kan agak benci sama yang kayak gitu oh gue udah tau itu gue udah tau kalo netizen gue disitu udah tau maksudnya ada masalah apa sama Uus akhirnya gue ajak kolaborasi di youtube jajan sepatu ya udah akhirnya cair juga maksudnya emang Uus tuh orangnya emang begitu di sosial media tapi sebenernya tujuan dia baik gitu loh iya kayak gitu ya tapi gak ada Uus kedat jadi buji aja biar gak diserang aja gitu jadi ada masalah makanya sekarang balik lagi ke stand up lagi gitu ya udah balik aja karena udah udah cape diserang netizen menurut gue udah jadi ada materi stand up yang baru aja gue ngomongin netizen gitu tapi akhirnya lu memutusan comeback apa tuh mana? kayaknya gue harus comeback ini jadi ada momen dimana emang karena karena gue juga stand up itu lu lagi mimpi di malem-malem gitu oh iya tiba-tiba tiba-tiba seolah taajud bukan mimpi gitu oh siu ah taajud ya gak diterima jadi gue apa ini udah ada stand up comedy itu enaknya adalah lu bisa curhat ke orang diketawain terus dapet duit dan gue ngerasa bahwa udah saatnya gue curhatin semua yang kayak gini ini kan gue kasih tau nih ke lu berdua ke netizen bahwa eh kayak gimana sih background gue kok bisa tau basket kok bisa kenal sneaked kok bisa nge-rap gue kasih tau banyak orang yang gak tau nah menurut gue gue butuh tempat untuk gue bisa ngomongin ini tapi viewersnya banyak stand up comedy curhat tapi ditonton orang dapet duit viewersnya banyak ada-ada waktu untuk gue bisa curhat gitu loh siap itu vakum 3 tahun tuh bi kurang lebih deh 3 tahun gue dari 2016 baru balik 2019 gue tapi ada yang menarik bi apa? salah satu materi stand up comedy si Kemal iya dia sempat paling baru nih ya iya paling baru dia sempat menyentil teman-teman artis atau selebgram yang ikut demo bi yang pada saat itu demo RUU RUU aktivis oke coba mal bisa diceritain tuh malah ya enggak jadi kan kemarin itu ibaratnya ya gimana ya maksudnya kan sempet viral tentang demo disitu gue ngebahas ya Ocarin sih Ocarin tentang bagi-bagi 3000 kotak jadi gimana ya gue tuh disitu concern gue adalah ini tiba-tiba kan era sosial media sekarang itu jeleknya adalah apa-apa disebut pencitraan gitu ya kalau kita mau berbuat baik pencitraan kalau kita buat salah di judge habis-habisan satu Indonesia gitu tapi begitu berbuat baik pencitraan gitu nah sampai pada akhirnya nih maksudnya mungkin kita bertiga ngerti bukan ngerti politik ya kita concern sama politik tapi kan kita nggak pernah yang gue pribadi ya gue pribadi kan nggak pernah yang tiba-tiba ujuk-ujuk oh lagi ke demo lagi seru terus tiba-tiba turun ke lapangan gitu loh disitu concern gue adalah mengkomentari tentang netizen yang bilang Ocarin pencitraan menurut gue? nah kalau menurut gue pribadi gue sih nggak bilang dia pencitraan oh siap-siap-siap gitu gue tuh ngerasa bahwa gini nih ini lagi nyusun nih dedek-dedek-dedek ya gue takut salah ngomongin gue tuh cuma gue dibilang di scene-up komedi gue gini kalau memang lu mau terjun maksudnya gue tau banget kalau yang ikut kayak demo RUU atau apapun itu tuh traffic-nya bagus viewers-nya bagus likes-nya pasti banyak udah pasti karena ini kejadian yang lagi rame gitu loh nah cuma gitu maksud gue kalau lu mau image-nya sekarang adalah lu berbuat baik dan lu terjun ke lapangan langsung lu dan terbukti bahwa Ocarin terjun langsung ke lapangan gitu ya lu seberapa konsistensi karena karena jangan-jangan lu tuh cuma mendompreng apa sih bahasanya mendombrang mendompreng mendompleng mendompleng momen yang lagi viral sementara kan kita tuh dari dulu ada aksi kamisan ngomongin korban 98 hilang atau munir yang gak selesai-selesai maksudnya jauh-jauh deh masalah tentang itu novel Baswedan maksudnya disaat semua orang itu lagi demo tentang KPK mau ditutup ini Ocarin kemana gitu loh kok tiba-tiba pas lagi rame dateng konsernya disitu materi stand-upnya sebenernya sementara kemari-kemari sempat ada yang masalah Papua yang itu Papua lagi rame nah maksud gue kalau lu memang ini tidak pencitraan ya harusnya lu terlibat di semua dan konsisten disitu dengan isu sosial dengan isu sosial kalau memang mau mau berubah image menjadi seorang yang dikenal sebagai apa ya itu ya aktifis atau apapun itulah maksud gue disitu jangan angin-anginan maupun lagi rame lebih dulu ikutan maksud gue gitu nah konsen materi gue senap gue disitu sih kok kemarin ada tanggapan gak dari tim mereka mengenai gak ada kalau tanggapan sih cuma karena karena gue disitu cuma bilang bahwa apa namanya dari komentar netizen aja sih netizen yang ngomongin dia pencitraan terus Ocarinnya juga counter di Instagram dia terserah gue mau pencitraan apa atau dibilang pencitraan padahal gue gak niat gue baik gitu-gitu cuma yang konsen gue bilang adalah kalau lu gak gimana ya kadang-kadang kita tuh mau berbuat baik mau berbuat sosial sekali-sekali gak usah direkam buat sosmed kenapa sih gitu maksud gue lu kalau mau berbuat lu mau turun demo udah gak usah instastory gitu emang lu mau menjuangkan rakyat dan Indonesia dan keadilan dan lain-lain aja gak perlu harus ada kayak orang ngerekam atau orang fotoin kan fitnya bagus banget tuh dia buat Instagram nih maksud gue bisa gak sih kita tuh walaupun sebenernya ya influencer-influencer ini punya suara akhirnya untuk untuk apa ya untuk ngasih tau ke orang lain eh lu tuh berbuat baik juga itu bagus positif daripada ngajarin yang negatif ya tapi menurut gue bisa gak sih kita tuh sekali-sekali tuh berikutan jadi aktivis atau jadi apa menyuarakan suara orang tapi tanpa harus ada kamera atau apa tapi emang tulus aja gitu itu sih yang jadi pertimbangan gue dia kan mungkin udah artis nih mah iya selebgram lah mungkin ya orang udah pasti tau dia pasti banyak yang foto sih nah kalau menurut gue lebih baik begitu oh dianya gak usah posting gak usah posting tapi orang yang ngomongin eh kemarin terepan muslim turun ke jalan lu ini maksudnya kita gak tau kalau gitu lu masih oke kalau menurut gue 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 menyadari bahwa disitu kayaknya tidak ada kesan pencitraan gitu gak ada kesan bahwa oh nir mumpung lagi rame viral ikut lah karena gue mau image gue yang biasa negatif gue pengen berubah jadi positif dengan cara seperti itu itu walaupun gue tau Aw Karin pasti tapi tujuannya bukan itu gue tau cuma itulah yang dipikirkan sama netizen dan gue ngerti kerasa netizen itu makanya gue cuma bilang bahwa bisa gak sih sekali-sekali tanpa harus di vlog-in tanpa harus dibikin di foto buat feed instagram tapi emang udah pure berbuat baik aja kecuali pekerjaannya sama kitabisa.com harus crowdfunding itu terserah gak ada masalah cuma ini ya lu mau perjuangan Papua ya lu langsung turun aja kok tanpa tanpa gembior ya oh Papua gak harus gitu atau gak atau gak ya tadi ada orang rekam tiba-tiba mereka upload viral diomongin gitu loh itu sih lebih tulus jadi lebih emang lu ada keresahan disitu bukan lu semerta-merta sungtek tiba-tiba turun mumpung lagi rame itu sih harusnya apapun isu sosial apapun isu sosial lu harusnya concern juga concern juga kenapa baru ini gitu apa pas ini dong nih pas lagi rame RUU padahal lah sebelumnya udah ada KPK juga demo betul adakah bagi 3000 kotak untuk yang demo di depan KPK kan tidak ada bahkan Jovi, Chandra, sama Andovi kan sempat turun juga ke situ gue juga komentarin disitu pada saat demo KPK-KPK mau ditutup pada kemana nih orang-orang tapi begitu RUU pada ngumpul semua pada rame akhirnya gitu loh gue sibuk mah lagi lagi syuting kali gue lagi syuting kita mau positive thinking aja kalo gue itu netizen netizen terasakan lah gitu dan mereka sadar itu udah berat nih kok ke politik nih kok berat iya nih bidang ini gue gak ngerti iya itu bidang router lu kan tim ses pokoknya hamin hamin berapa mofo dan tim ses anggaran memulai hamin tapi dia dari orang boleh orang boleh ngecengin dia lu so basket lu gak nongkrong apalah tapi gue pribadi sebagai anak basket dia udah melakukan NBA berkali-kali betul dari final bikin kita ngiri ya bikin kita ngiri dari NBA final all star dari semua momen lu sebagai selebgram atau youtuber apa sih mal momen paling berkesan buat lu yang gua tau apa itu Justin Bieber ditambah aja momen paling berkesan itu ya iya itu apa ya momen paling berkesan gua ya sebenernya berangkat ke Amerika ketemu pemain tuh momen paling berkesan sih karena gua gak pernah kepikiran bisa ketemu James Sarden langsung gitu walaupun momen gua tuh butuh gue butuh Kobe Bryant ketemu langsung sih itu pasti sih karena Allen Averson kayak gitu pernah ke Indonesia jangan kita bisa musuhan mal kalau kayak gitu lu bisa iya gua juga wah ya bisa juga tapi kan gua ketemu Michael Jordan walaupun walaupun gak foto atau ini tapi sama Michael Jordan sebelah-sebelahan gitu kan kalau dicara gua ketemu Michael Jordan gitu dan auranya gue sih momen paling berkesan itu sih momen dimana gua bisa dari cuma ngomongin basket tiba-tiba bisa berangkat ke Amerika ketemu langsung sama pemain itu menurut gua wah itu keren sih gitu itu kayak lu dari SD pengen ketemu pemain NBA tiba-tiba lu berangkat gitu loh sampai lebaran Northern NBA Final iya lebaran disana gua gitu jadi emang memang maksudnya kalau di dunia kita sekarang nih kalau dulu kan orang tua kita selalu bilang kalau eh lu harus kerja apa sih jadi PNS apa dokter harus pilot harus yang kerjanya uangnya nyata tapi kalau sekarang ternyata lu cuma ngomongin basket lu bisa dapat kerjaan juga oke dengan apa yang lu suka sekarang lu bisa menghasilkan uang juga walaupun misalkan lu cuma suka ngomongin perangkok gitu percaya gak percaya di era sosial media sekarang itu bisa jadi duit dan lu tanpa harus kerja kantoran gitu lewat sosial media doang gitu lu pencinta anjing gitu bisa jadi duit gitu loh jadi emang selama ada komunitasnya pasti bisa menghasilkan uang basket tuh komunitas hip hop komunitas apalagi yang komunitas break dance komunitas semua komunitas selama ada pencintanya ada duitnya pasti disitu setuju gua gua selalu kayak gitu gua apapun itu alkohol ada pencintanya komunitas pecinta mesin bubut ya pasti ada pasti ada mesin bubut otomotif jelas ada pencintanya gitu jadi gua selalu bilang ke youtubers baru bang gimana cara nyari viewers viral adalah dengan cara konten lu tuh lu harusnya sadar betul bahwa lu ada komunitasnya ada pencintanya nanti orang akan mengikuti tapi intinya adalah lu kasih dulu untuk pencintanya makanya knowledgenya harus bener nanti orang yang gak ngerti oh ternyata Aki itu bisa diginiin tuh gitu itu karena pecintanya dulu dan lu suka bidangnya gitu jadi kita bisa ngomong ke orang tua atau calon mertua iya youtuber gitu bisa gitu kalo pecinta wanita ada gak tuh? oh jelas banyak sekali itu pak ini ketuanya nih dia nih oi jelas aduh gua ada pension ada pension beralih ke gua komunitasnya gitu jadi kurang lebih lah balik stand up juga gitu-gitu lah mal bicara soal sneakers kan gua sempet lu interview juga nih lu sempet punya plan untuk punya sneakers iya sepatu sendiri iya itu update nya gimana cuma? hancur dah hahaha enggak nih cerita dong cerita dong gua penasaran juga sih terus terang iya mau udah udah lagi di pabrik lagi dibikin cuma ehm adinya prosesnya tuh ternyata lama gitu waktu itu gak kayak bikin baju kan gampang kan? maksudnya lu pernah cerita sama gua bikin baju kayak berapa hari sih lu desain setul adu dada dua minggu jadi ya? iya nah kalo sepatunya gak bisa lu banyak revisi-revisi gitu kayak keluar entahl midsole nya kenapa terus outsole nya kenapa banyak-banyak revisi gitu loh oke dan itu prosesnya ternyata panjang mungkin karena juga yang bantuin gua ini cibuk banget juga gitu loh orangnya jadi emang emang keteteran cuma harusnya ini tanya kapan sih? ini tanya kapan nih? tunggu depan? senen? Desember harusnya udah keluar Desember harusnya udah keluar cuma karena gua ke Mariana sempet ada bukan ada konflik ya jadi kayak karena terlalu lama ini proses sepatunya jadi gua kayak deactivate ini gua youtube pan takut instagramnya camnya karena ditanyain terus kan? harusnya Agustus keluar nih sampe sekarang November belum ada baru Desember gitu cuma sudah ada lah karena gua gitu maksudnya kan gua sempet ditanya tuh sama orang-orang kenapa sih bikin sepatu gua kembali lagi ke yang pelawak tadi karena menurut gua gak ada brand-brand ini gak ada yang pernah mau endorse pelawak juga gitu loh karena tadi image-nya tuh kayak bercandaan remeh gitu loh Radit aja gak usah Radit deh Radit di endorse Nike aja mungkin kita ngeliatnya kayak gimana ya gitu loh tapi kalo Nike endorse Dipabarus atau Taril Nayaka kayaknya masih nah itu-itu yang bikin gua juga akhirnya pengen keluar dari bukan keluar sih vakum sebentar supaya image itu berubah gitu kok oke jadi gua di endorse sama barang-barang yang keren gitu loh berhasil? gak berhasil karena image-nya tetep aja gua ke pelawak ke pelawak aja udah gitu oke 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 nah akhirnya karena temen-temen gua ini gua kan kadang suka iri cerita oh ini di endorse Puma nih oh ini di endorse Nike di endorse Adidas gitu gua ngerasa kayak daripada gua nunggu mereka endorse itu karena konten gua padahal ngomongin sepatu terus mending gua bikin sepatu sendiri atau juga pada saat debat Ilpres Pak Joko yang Pak Prabowo kan selalu gitu oh ini antek asing nih apa mempekerjakan asing banyak banget tenaga kerja luar negeri nah gua kalo bikin sepatu sendiri otomatis membuka 8 pekerjaan baru udah jelas untuk orang Indonesia setuju dan gua pabriknya di Bandung jadi otomatis tidak ada orang asing yang bekerja untuk sepatu gua dan ini adalah produk lokal asli Indonesia kita harus banggain produk lokal sendiri dong sedap ya kan untuk pemasukan juga iya untuk negara jadi menurut gua adalah disitu gua nyadar selain gua ngasih rejeki ke orang-orang yang mau bekerja di Camp Foodwear ini ya gua gua cuma mau nunjukin bahwa kita tuh punya kualitas orang apa orang Indonesia tuh pinter bikin sepatu kayak kayak kantornya bukan kantornya sih pabriknya di si ini kok kalo lu keluar negeri itu selalu baju-baju bola aja made in Indonesia baju bolanya ya suka kita jauh-jauh keluar negeri ternyata made in Indonesia juga gitu jadi sebenernya orang-orang sini tuh pada jago bikin clothing bikin sepatu nah gua daripada nunggu di endorse Nike adidas dan itu produk luar juga mending gua bikin produk sendiri dengan kualitas yang sama seperti mereka oke itu impian gua kayak gitu sih siap? gitu target rilis berarti bulan Desember? harusnya insal lu sih kalo ga ada halangan sih harusnya Desember udah keluar sebelum natal? belum natal iya sebelum natal sebelum natal gua pokoknya sebelum natal tahun baru tuh harusnya sepatu tuh udah keluar harusnya ya jadi bisa dipakai buat tahun baru iya buat natal lah iya begitu jadi ya doakan sajalah pasti 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 yang terbaik oke nah sekarang gue terakhir kemarin sempet mengundang beberapa youtuber ya Jovi Andovi oh iya ada diskusi menarik sih antara kita ya itu mengenai youtuber jaman sekarang nih mal oh iya menurut ada gue juga iya dong kan lo juga part of youtuber iya jadi menurut mereka saat itu sekarang nih trendnya youtuber kurang begitu oke dengan adanya gerbek rumah oh iya oke ya pokoknya pamer kekayaan betul menurut lo gimana tuh pak sebenernya gini ini gimana ya kenapa ini bisa masukkan buat lo berdua juga sih sebenernya dan buat buat yang lagi nonton juga pengen pengen ini pengen apa namanya pengen nge youtube juga gitu tapi bikin sesuatu yang serius kan waktu itu lo cerita kalau Jovi Andovi gak suka sama konten-konten itu gerbek rumah atau apa karena tidak mendidik sebenernya gitu kan cuma sebenernya gini kenapa konten kayak gitu tuh viral daripada konten pendidikan atau apapun itu ini gue pernah deket sama cewek lagi-lagi cewek cewek itu emang selalu perempuan pokoknya sumber inspirasi itu selalu perempuan maka muliakanlah perempuan sana jadi apa namanya waktu itu gue pernah jalan sama cewek terus cewek itu gue cerita sama gue kalau dia bilang kita tuh kan setiap hari mikirin kerjaan di kantor dari misalkan kita kantor tuh berapa sih 7 5 berapa sih 9 9 to 5 misalkan gitu 9 ke 5 kerjaan di kantor terus kita gak bisa ngapa-ngapain terus kadang-kadang apa namanya weekend aja masih ada deadline anak kampus juga gitu setiap hari harus kuliah harus mikir serius ada tugas ada tugas sekolah juga sama jadi sekolah kuliah kantor itu semua kita harus mikir serius begitu mereka keluar dari kantor mereka dari kampus mereka dari sekolah mereka dia masih disuruh mikir lagi sih nonton konten pendidikan tapi ya lho konten positif udah gue mikir di kantor stres gue nonton bioskop filmnya film bikin stres juga pendidikan positif ngapain gitu gue pengen terhibur gue pengen ngetawain orang gue pengen ngata-ngatain orang karena sehari-hari gue udah serius hidupnya makanya konten kayak gitu viral karena gak harus mikir nontonnya nonton gerbuk rumah seru ya nonton lawak seru ya ringan makanya bikinlah sesuatu itu memang harus ada pesan positif tapi bikinlah seringan mungkin karena 99% orang di seluruh dunia itu adalah orang stres sama pekerjaan deadline kantor rumah tangga anak ngurusin anak bayar listrik ya masa lu bikin konten positif ngajarin IPA ngajarin biologi ya gak ada yang nonton juga gitu loh atau konten positif ngomongin politik berat gak mau ditonton sama mereka gitu tapi kalau lu ngomongin politik ya ngomongin misalkan model populer gitu pamer pamer padannya dia oh siap pamer badan disana tapi itu bisa jadi menarik gitu loh dimana kita mengemas sesuatu yang positif tapi seringan mungkin padahal itu positif jadi gue gak gue tidak menyalahkan bahwa yang artis-artis itu sekarang ditonton sama semua orang karena ya kita tuh kita tuh kepo sama kehidupan orang itu kita memang sifatnya orang manusia tuh selalu kepo sama kehidupan orang lain itu makanya yang paling kita ketahuan bahwa laku banget tuh yang Kim Kader Sinsio itu karena itu karena emang kita sebegitu manusia tuh segitu senengnya kepoin hidup orang karena gak pake mikir kok senengnya kayak gini kalau gue sih karena gue sih karena cantik Raffi Ambat dan lainnya karena kaya jadi kan seru aja kehidupan orang kaya gimana sih karena itu kan kehidupan kita dan bikin penasaran dan ringan cuma keluarga lihat anaknya dia seru terhibur jadi bikinlah tontonan se-menghibur mungkin kalau dari gue jadi gue gak pernah menyalahkan mereka mungkin youtuber-youtuber senior ini yang merasa tersisikan mungkin udah tidak bahasanya tersisikan tersisikan lah justru otomatis sama youtuber yang artis-artis dari ini karena mungkin tidak se-clickbait tidak se-clickbait tidak se-bikin orang segitu penasaran ya gitu loh sama tidak mungkin tidak seberani dari Mas Dedy dikombusir juga atau tidak selucu artis-artis ini yang emang emang kocak aja hidupnya gitu loh jadi emang kurang ringan lah kalau di gue gue sih itu sih mungkin kayak lagu pop kayak lagu pop ibaratnya gue jangan-anggak berdaun hip hop yang ringan-ringan aja iya yang ringan-ringan aja sekarang makin ringan makin menarik tapi selipin gak pesan moral lah itu apalah yang positif-positif gitu nah untuk youtube channel lo lo mengambil langkah mengikuti trend itu apa tetap berlil aja jadi kayak malah ya gue di konten gue tetap ngomongin jalan-jalan sepatu sih ngomongin tentang sepatu karena itu udah ada pasarnya terus kayak basket gitu jadi emang emang gue ada beberapa juga yang gak harus harus jadi murahan juga untuk bisa di respect sih lo tergantung lo mau banyak duit atau lo mau dapat respect kalau lo mau banyak duit yaudah lo bikin seringan mungkin semurah mungkin tapi ya lo resikonya adalah lo dicengin banyak orang dan gak dapet respect atau lo tetap stay sama idealis sama yang berat-berat tapi lo di respect gitu loh jadi kalau gue pribadi gue tetap core-nya NBA dan ini tapi gue coba sebisa mungkin untuk lebih ringan aja masuknya jadi jatuhnya kayak ngasih knowledge cuman knowledge yang lebih ringan aja gitu loh kalau yang orang awam gak harus ribet-ribet juga tapi begitu nonton oh ngerti maksudnya apa gue sih tujuan gue sih kesitu sih yang ringan-ringan aja lah gak usah yang terlalu berat kalau gue youtube gue sih gitu aja mantul mantap betul mantap betul biar terakhir mungkin apa dilewar ke lewar ke situ lagi ya plan lo 2020 apa nih mal plan lo oh itu place gue oh itu place gue 2024 dong oh 2024 ya 2024 gue berpotong rambut iya iya plan 2020 yaudah itu aja sih gue oh plan gue 2020 iya dong bukan plan 2020 bahkan seumur hidup adalah gue pengen banget sukses kayak raya gitu ya amin tapi tidak lagi hidup pake social media jadi tanpa harus main instagram main youtube tapi duit banyak caranya adalah apa bisnis sepantu jadi gue pengen jadi bisnismen aja lah tapi kan bisnismen sama social media berkesinambungan lo perlu juga sosmed itu untuk promosi ya perlu karena waktu itu pernah cerita sama doci-doci pernah bilang kalau social media tetap perlu cuma lo udah dititik dimana bosen bukan dititik dimana lo tuh bisa banyak duit tanpa harus bermain social media contoh Michael Jordan dia punya social media yaudah jamin aja sosmed media itu social media pribadi juga tapi jadi bisnis tapi kan hidupnya udah gak perlu main sosmed gak perlu liat sosmed gak perlu liat komentar netizen atau tidak direspek sama yang udah ngakunya senior tapi sebenarnya taunya kalau Jordan adminnya gimana jadi dia suka kpop buka explore lo enggak enggak tahu ya mungkin dia explore buka Kobe Bryant lihat keluarganya cocewek kan Kobe Bryant masih ada kita bisa lihat keluarganya kalau Jordan kan gak ada tapi anaknya punya anaknya punya cowok dua gue gak pernah ngepoin anaknya sama Jordan juga jadi itu niat gue 2020 alangkah baiknya jika gue tidak harus main Instagram dan Youtube lagi tapi tetap banyak duit itu aja sih ini impian gue 2020 sama hijrah hijrah ijrah enggak enggak belum belum bloo 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 Terima kasih.